Bersyukur atas nikmat terutusnya Nabi, bersyukur atas nikmatnya datangnya Nabi, hadirnya Nabi, lahirnya Nabi ke atas muka bumi ini Sebagaimana yang Allah SWT katakan di dalam Al-Quran Sungguh Nabi Muhammad adalah sebuah karunia Sungguh Allah SWT telah menyempurnakan kenikmatan atas orang-orang Muslim, atas orang-orang yang beriman Karena Allah SWT berkenan untuk mengirimkan seorang Rasul, seorang utusan Dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia itu sendiri Dengan tugas untuk membacakan ayat-ayat Tuhan, membacakan firman-firman Tuhan Serta membersihkan diri mereka sendiri Ketika kita dekat dengan Nabi, kita semakin bersih Pikiran kita semakin bersih Hati kita semakin bersih Lisan kita semakin bersih Seluruh anggota tubuh kita bersih Dan dibersihkan berkat terutusnya Rasulullah SAW Ini sebuah nikmat yang wajib bagi kita untuk Mensyukurinya Karena tanda sebuah nikmat Atau nikmat itu Cara mu'amalahnya Allah SWT Dengan dua cara Lain syakartum la'azidannakum Walain kafartum inna adabi la syadid Sungguh sebuah kenikmatan itu Apabila Apabila kita syukuri Apabila kita tahu persis ini adalah sebuah nikmat Ini adalah sebuah anugrah Ini adalah sebuah pemberian dari Allah SWT Lisan kita berterima kasih Hati kita merasakan rasa tersebut Rasa syukur tersebut Dan seluruh anggota tubuh kita bergerak Bergerak untuk menjaga agar kenikmatan ini langgeng terus Agar kenikmatan ini Allah SWT berkenan memberikannya selalu Terus menerus Nambah banyak Dengan cara La'in syakartum la'azidannakum Kalau kalian tahu itu adalah sebuah nikmat Dan kamu bersyukur atas nikmat tersebut Pasti akan aku tambahkan Maka ketika kita tahu persis Nabi Muhammad adalah nikmat Nabi Muhammad adalah rahmat Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Tuhan Kasih sayang Allah SWT Untuk menjaga umat manusia Agar perilaku mereka tidak sama dengan hewan Tidak lebih rendah dibandingkan hewan Tidak liar Tidak bebas tanpa batas dan lain sebagainya Ketika mereka sadar Bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi Seorang utusan Seorang suri tauladan Dan saya wajib Saya wajib untuk mensyukuri hal tersebut Dan berusaha terus Untuk melanggengkan nikmat tersebut Maka kita harus sadar Karena kalau misalkan kita tidak sadar Yang terjadi adalah sebaliknya Wala'ing kafartum inna adabi la syadid Ketahuilah kalau kalian tidak tahu diuntung Kalau kalian tidak tahu terima kasih Kalau kalian tidak tahu bahwa ini adalah sebuah nikmat Inna adabi la syadid Jangan salah Jangan salah Azabnya Allah Ta'ala itu luar biasa pedih Bisa jadi Allah Ta'ala mencabutnya dari hati kita Bisa jadi Allah Ta'ala mencabutnya untuk bisa terjadi Bisa jadi Allah Ta'ala merampasnya Mengambilnya secara langsung Secara drastis Atau secara pelan-pelan Dan kita bisa merasakan itu Kalau kita lihat 2 tahun ini Sekitar 2 tahun ini Bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakannya Mau kumpul-kumpul sulit Mau bikin kajian sulit Mau bikin majelis sulit Sampai-sampai kita bikin majelisnya lewat zoom ini tadi Yang ada nyendet-nyendetnya tadi Kau sidahnya ya Entah karena sinyalnya atau karena Ini saya nyendet-nyendet juga enggak ini bicaranya Kira-kira Jadi seperti ini Ini semuanya adalah tanda Tanda-tanda bahwasannya kita ini makhluk yang lemah Enggak mampu apa-apa Kalau tidak diselamatkan oleh Allah Kalau tidak diberi oleh Allah Kalau tidak diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syukur Kita syukuri Apalagi kita adalah seorang perempuan Guru saya sering kali berbicara Kita harusnya kita sebagai seorang perempuan Kita ini wajib bersyukur manusia yang harusnya Paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena kita tidak akan pernah menemukan Satu tokoh manapun Seorang manusia manapun Minal masyrik Auminal maghrib Dari orang barat Maupun orang timur Yang lebih perhatian kepada perempuan Dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang paling perhatian sama kita Nabi Muhammad yang paling ngerti tentang kita Nabi Muhammad yang paling tahu persis tentang kita Nabi Muhammad yang paling tahu Dengan keadaan seorang perempuan Dan mengusahakannya terus Agar porsi perempuan ini Di dalam ibadah mereka Di dalam muamalah mereka Di dalam tindak tanduk mereka Bisa setara dengan para laki-laki Meskipun harus tetap dibalur Atau dibatasi Dengan batas-batas keperempuanan itu sendiri Nabi Muhammad yang paling ngerti Tentang hal tersebut Kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika pertama kali mengirimkan risalah Mendatangkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah Nabi Muhammad dapat wahyu Didatangi malaikat Jibril Sambil dalam keadaan ketakutan Dalam keadaan bergetar Dalam keadaan gak ngerti apa yang sedang terjadi Kepada dirinya Beliau langsung lari Kemana? Ke Saidina Abu Bakarkah? Ke Saidina Uthman kah? Ke Saidina Ali kah? Ke para sahabat-sahabatnya yang laki-laki kah? Enggak ternyata Yang didatangi adalah seorang perempuan Yang didatangi adalah istri tercintanya Yang didatangi Yang setelah itu meluk beliau Nyelimutin beliau Menenangkan beliau Mengatakan kepada Kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Wahai Muhammad Kamu adalah orang yang baik Kamu adalah orang yang sukanya Jalin silaturrahmi Kamu orang yang sukanya Ikramuddaif Apa namanya? Hormat sama tamu Hormat sama orang lain Hormat sama tetangga Ngeliat ada orang kesusahan dibantu Ngeliat ada orang gak punya kerjaan Dikasih pekerjaan Kamu orang yang seperti itu Wahai Muhammad Gak mungkin Tuhanmu akan melakukan Sesuatu yang buruk Kepadamu Itu kata-kata Sayyidah Khadijah Setelah dipeluk dan lain sebagainya Ini awalur risalah Risalah pertama kali Wahyu pertama kali Datang kepada Nabi Muhammad Dan dilepaskan Atau ditenangkannya Nabi Lewat pelukan seorang perempuan Begitu juga ketika ditutup Ketika selesainya risalah Ketika akhir hayatnya Nabi Menjelang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dicabut nyawanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah memilih Memilih untuk berada Di dalam pelukan seorang perempuan Memilih untuk didekat oleh seorang perempuan Memilih untuk bersandar Kepada seorang perempuan Yaitu siapa? Istri beliau tercinta Yaitu Sayyidah Aisyah Jadi risalah ini Wahyu ini Syariat ini Agama Islam itu sendiri Dibuka Di dalam pelukan seorang perempuan Dan ditutup Juga berada di dalam pelukan seorang perempuan Untuk apa? Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ingin Para perempuan Juga punya andil Di dalam Tegaknya agama Islam Kita bisa bantu agama Islam Kita bisa menghidupkan agama Islam Kita bisa memperbaiki akhlak Kita bisa memperbaiki syariat Kita bisa melakukan sesuatu Untuk umat ini Walaupun kita adalah seorang perempuan Ini Nabi Muhammad Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mendesain Atau membuat skenario Yang seperti itu Tidak lain Dan tidak bukan Karena Allah ta'ala ingin Dengan lahirnya Nabi Muhammad Harkat martabat Seorang perempuan pun Juga ikut terangkat Kalau kita Kembali lagi Di zaman Nabi Kita lihat Keadaan perempuan Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Para perempuan di zaman itu Tidak ada harganya sama sekali Perempuan di zaman itu Bahkan sebelum punya Kesempatan Untuk Melakukan sesuatu Di atas muka bumi ini Sudah dibunuh terlebih dahulu Seperti yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Orang-orang di zaman Jahiliyah itu Mereka ketika melihat Ketika melihat istri-istri Mereka melahirkan Bayi-bayi perempuan Wajahnya langsung berubah Wajahnya langsung berubah Menjadi hitam Karena marah Menahan marah Menahan emosi Jadi benci sekali Mereka melihat perempuan adalah sebuah aib Mereka melihat perempuan ini Gak lebih berharga dibandingkan sebuah toilet Gak lebih berharga dibandingkan toilet Jadi kalau misalkan toilet Bahkan toilet mungkin lebih baik Kalau toilet dilihat kotor masih dibersihkan Perempuan dilihat kotor dibiarkan Suruh bersih-bersih sendiri Jadi mereka cuma menganggap ini tempat buang hajat Selesai sudah Selesai sudah Jadi ini keadaan perempuan di zaman itu Gak ada harganya sama sekali Gak ada nilainya sama sekali Gak punya kesempatan untuk apalagi belajar Gak punya kesempatan bahkan untuk hidup Sebagai seorang manusia saja Gak ada kesempatan bagi mereka Sebagian ulama bahkan menceritakan di zaman itu Ketika ada seorang istri tersenyum di hadapan suaminya Ini sang suami ini boleh Diperbolehkan untuk nyopot giginya Dicopot giginya istrinya Bayangkan kalau kita jadi istri-istri di zaman jahiliah itu habis sudah Ompong semuanya Gak ada sama sekali gigi Karena Cuman karena mereka tersenyum Jadi disenyumin sama istri itu seperti sebuah penghinaan Seperti sebuah penghinaan Bahkan banyak diantara mereka Di rumah-rumah mereka Yang menyediakan Jadi ada kamar khusus untuk lahiran istri-istri mereka Dan di bawah tempat melahirkan itu langsung dibikinkan lubang Jadi begitu anak itu lahir nyemplung ke dalam lubang tersebut Baru kan nanti kalau dilihat misalkan bayinya ini perempuan Gak pakai dimandikan Gak pakai disayang-sayang Gak pakai digendong-gendong Diambil dibawa keluar Digalikan kuburan di depan tersebut Baru setelah langsung Langsung dikuburkan hidup-hidup Sedangkan kalau laki-laki disayang-sayang Ini zamannya Nabi Tapi kita lihat akhlaknya Nabi Kita lihat perangainya Nabi Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Kepada anak-anak perempuannya Rasulullah lahir Menikah dengan Sayyidah Khadijah Sebelum diangkat jadi Nabi Usia 25 tahun Beliau belum menjadi seorang Nabi Ketika istrinya melahirkan Pertama anak laki-laki Abdullah Gembira beliau Qasim Gembira beliau Setelah itu berturut-turut perempuan Ada yang namanya Ruqayyah Ummu Kuthum Zainab Sampai Fatimah Tuz Zahra Ada satu diantara mereka yang dihinakan Ada satu diantara mereka yang tidak disayang-sayang Sama Nabi Gak ada Gak ada sama sekali disayang sama Nabi Dipeluk-peluk Bahkan untuk khusus untuk Sayyidah Fatimah Dikatakan mulai dari kecil Mulai dari Mulai beliau masih kecil Setiap kali Rasulullah pulang ke rumah Disambut Fatimah Dibukakan tangannya Direntangkan tangannya lebar-lebar Dipaluk Dicium Di antara kedua Keningnya Itu berlanjut Sampai beliau dewasa Rumah pertama kali Yang dikunjungi Sama Rasulullah Rumahnya Sayyidah Fatimah Rumah yang terakhir kali Dikunjungi oleh Nabi Di malam hari Juga adalah rumahnya Sayyidah Fatimah Bahkan Rasulullah Ingat betul Seperti apa Ketukan Punya ketukan khusus Sayyidah Fatimah Dengan Rasulullah S.A.W. Nanti begitu Begitu Rasulullah Ketemu Oh ini Fatimah Datang ini Dibukakan sendiri Oleh beliau Beliau yang menghemparkan Surbannya Di atas tanah Dipersilahkan Sayyidah Fatimah Untuk duduk Setelah sebelumnya itu Dipaluk Dan dicium Di antara dua Keningnya ini Rasulullah S.A.W. Beliau mencontohkan Seperti itu Bahkan ketika ada Satu orang laki-laki Yang kelihatan Di wajahnya ini Sedih Terus Sedih Terus-terusan Sampai ditanya Sama Nabi Ya Ibn Mughafal Wahai Abdullah Bin Mughafal Ma 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 Li Aroka La Tatabassam Abada Kenapa Aku melihat kamu itu Tidak pernah senyum Sama sekali Muka kamu redup Terus Muka kamu itu Seperti tertekuk-tekuk Terus-terusan Wahai Abdullah Mabikaya Mabikaya Apa yang terjadi Padamu Wahai Abdullah Maka Abdullah Mengatakan ya Rasulullah Saya ini setelah Masuk Islam Saya ini setelah Masuk Islam Saya itu Sering sekali Teringat-ingat Dengan keadaan saya Ketika masih Belum Islam dahulu Ketika saya berada Di masa Jahiliah Saya pernah punya anak Jadi saya pernah Pergi untuk Bepergian Pergi dagang Atau pergi Berperang Dan lain sebagainya Saya pergi dalam Jangka waktu yang lama Dan ketika saya pergi Istri saya dalam Keadaan hamil besar Jadi istrinya pergi Dalam keadaan hamil besar Ketika suaminya pulang Anaknya sudah gede Jadi bayi yang dilahirkan Sama istrinya ini Sudah sekitar umur Dua tahun Atau tiga tahun Sudah Sudah dewasa Dan ternyata Anaknya ini adalah Seorang anak Perempuan Anaknya adalah Seorang anak Perempuan Katanya Abdullah Waktu itu saya melihat Putriku ini Lucu Pinter Bisa jalan Baru bisa jalan Celotehnya itu Aneh-aneh Ini anak-anak pintar Ini anak-anak yang Menggemaskan Katanya Abdullah Sudahlah aku biarkan Sampai dia dewasa Toh dia anak yang Pinter Toh dia anak yang Baik wajahnya Dan lain sebagainya Tapi setiap kali Aku keluar rumah Ketemu teman-temanku Ketemu sama orang-orang Mekah yang lainnya Mereka mengatakan Alhamdulillah Ini gak berani dia Gak berani bunuh Anaknya Gak berani Ngubur Anak perempuannya Anak perempuannya Dibiarkan untuk hidup Jadi aib Bagi mereka itu adalah Sebuah aib besar Jadi nanti pulang ke rumah Mau bunuh anaknya Sayang-sayang Keluar rumah Dihasut-hasut Sama temannya Begitu Terus Sampai akhirnya Emosinya ini memuncak Dia pulang ke rumah Bilang sama istrinya Wahai istriku Dandani putrimu Mandikan dia Pakaikan baju Yang paling bagus Maka istrinya sadar Waktu itu Ini sudah ini Ini waktu Ajal dari putriku Habis sudah Riwayat dari putriku Akhirnya tetap dimandikan Dipakain baju yang bagus Dibisikkan sesuatu Di telinga putri Tersebut Wahai putriku Nanti kalau ayahmu Seperti ini Seperti ini Katakan seperti ini juga Dikatakan seperti itu Oleh ibunya Karena ibunya Gimana-gimana Seorang ibu Hatinya seorang ibu Sama anaknya Tidak bisa Akhirnya Setelah Didandani Nini anak Dibawa sama Abdullah Dibawa ke bukit Yang biasa dipakai Untuk tempat Menguburkan Seorang anak Perempuan Jadi anak-anak Perempuan Kuburan bayi-bayi Perempuan Ada di satu tempat Bukit khusus Di negeri Maka Maka Benar Nyampe ke tempat itu Gali Digali kuburannya Digali kuburannya Si anak ini Keliling-keliling Main-mainin Jenggotnya Abahnya Mainin-mainin Mukanya Abahnya Abahnya Ini kita mau main apa Ini kita mau main apa Ini khasnya Anak kecil seperti itu Tapi Lama-kelamaan Si anak ini sadar Ini kok kayak yang diceritakan Sama ibu saya Ini persis seperti yang dikatakan Oleh ibu saya Dan ternyata benar Setelah di Apa namanya Setelah jadi Selesai Tempat kuburan Gali lubangnya itu Sudah selesai Putrinya langsung dimasukkan Dan di Dikuburkan Hidup Hidup-hidup Ketika dikuburkan itu Anaknya Selama dikuburkan Selama tanah itu Menimpa ke atas Tubuh anak tersebut Anak itu Selalu mengatakan Apa yang dikatakan Oleh Oleh ibunya Anak itu mengatakan Ya abadi Daya'tal amanah Ya abadi Daya'tal amanah Ya abadi Wahai ayahku Wallahi Demi Allah Engkau telah Menyianyiakan Amanat Tuhan Engkau telah Menyianyiakan Anugerah dari Tuhan Engkau telah Menyianyiakan Sesuatu Yang diberikan oleh Tuhanmu Kepadamu Seperti itu Terus Sampai Anaknya itu Mati Ketika itu Abdullah bin Mughafal ini Berkehendak Atau istilahnya Di dalam hatinya itu Berharap Rasulullah akan Menenangkan Akan menghibur Dan lain sebagainya Tapi begitu Abdullah selesai Bercerita Ditengok Wajahnya Nabi Wajahnya Nabi Sudah merah Dan air matanya Berlinang Sampai kain Yang ada di atas Di atas pahanya Nabi itu Penuh dengan air mata Setelah itu Abdullah mengatakan Ya Rasulullah Mabika ya Rasul Kenapa engkau ya Rasul Katanya Rasulullah mengatakan Sambil marah Dengan nada yang tinggi Beliau mengatakan Demi Allah Kalau misalkan Waktu itu Aku sudah menjadi Seorang Nabi Saya akan bunuh Kamu Seperti kamu Membunuh anakmu Saya akan menjalankan Kisah Seperti Seperti kamu Membunuh Putrimu Yang tidak bersalah Tidak bersalah Aku akan menegakkan Hat Dari Allah Ta'ala Atau hukuman Dari Allah Ta'ala Kepadamu Atas perbuatan Yang telah engkau Lakukan Tidak dihibur Tidak dikasih Pengertian Dan lain sebagian Tidak sama sekali Jadi Rasulullah Benar-benar Tidak terima Sama kejadian tersebut Rasulullah Benar-benar Tidak rela Anak perempuan Perempuan Diperlakukan Seperti Seperti itu Ini Nabi Muhammad Asal mula Dari terangkatnya Harkat Seorang perempuan Asal mulanya Dari pembebasan Keadaan Seorang perempuan Yang dulu Diperbudak Tanpa ada harga Sama sekali Dinaikkan derajatnya Oleh Rasulullah S.A.W Bahkan Nabi Muhammad Sering kali mengatakan Barang siapa Barang siapa Yang punya Tiga orang Anak perempuan Tiga anak ini Kalau dididik Dengan baik Punya iman Besolat Puasa Dan lain sebagainya Anak-anak ini Akan menjadi Penghalang Bagi orang tuanya Untuk masuk Kedalam nerakanya Allah S.W Setelah itu Ada sahabat yang mengatakan Kalau dua Ya Rasul Bahkan dua Kalau satu ya Rasul Bahkan satu Bahkan satu Itu akan menjadi Penghalang Akan menjadi Benteng Bagi orang tuanya Mereka Untuk masuk Kedalam nerakanya Allah S.W Semenjak saat itu Dikatakan Setiap kali ada Bayi yang lahir Kalau misalkan Bayi yang lahir ini Anak perempuan Anak laki-laki Mereka akan mengatakan Alhamdulillah Tapi begitu Anak yang Yang lahir ini Adalah anak perempuan Mereka akan mengatakan Alhamdulillah Jadi beda ini Alhamdulillah Yang pertama Alhamdulillah Tapi begitu Anak perempuan Alhamdulillah Anak perempuan ini Akan menjadi Benteng Bagiku Dari nerakanya Allah S.W Ini perempuan Perempuan di zaman Nabi Mulai dari bayi Di angkat Derajatnya Ketika mereka Sudah Dewasa Sudah ngerti syariat Dan lain sebagainya Kalau dididik dengan baik Akan menjadi penyelamat Bagi orang tua mereka Dari api nerakanya Allah S.W Kalau mereka Menjadi seorang ibu Kalau mereka Menjadi seorang ibu Menjadi seorang istri Di angkat juga Sama Nabi Muhammad Ketika Rasulullah Melihat ada seorang perempuan Setelah bertanya Tentang perihal agama Setelah ditanya Selesai Dia bertanya Ditanya Ganti sama Rasulullah Mas Muki Siapa Mananti Siapa kamu Wahai perempuan Ismi Fulan Bin Fulan Kamu ini Sudah nikah Apa Masih Perawan Setelahnya Seperti itu Maka Beliau mengatakan Ini Zaujatuh Fulan Bin Fulan Saya istrinya Fulan Bifulan Ya Rasul Setelah itu Rasulullah Nanya Nanya lagi Keif Bagaimana Perlakuanmu Kepada Suamimu Katanya Perempuan tersebut Saya berusaha Semaksimal mungkin Ya Rasul Untuk selalu Melakukan Seperti yang Engkau Perintahkan Kepada Para istri Melakukan Kepada Suaminya Jadi Memperlakuan Saya kepada Suami saya Seperti yang Telah Engkau Ajarkan Ya Rasul Langsung Waktu itu Rasulullah Tersenyum Rasulullah Senyum Sambil Mengatakan Hati-hati Kamu Wahai Perempuan Fainna Huwa Jannatuki Aunaruki Sungguh Bagi seorang Istri itu Surga Mereka Ada Pada Suaminya Neraka Mereka Juga Ada Pada Suaminya Maka Hati-hati Seperti apa Kamu Bermuamalah Kepada Suamimu Ini Cara Rasulullah Mendidik Para Perempuan Dan Tidak Ada Sama Sekali Rasulullah Membeda-bedakan Misalnya Cuma Laki-laki Aja Yang Boleh Ngafalin Al-Quran Enggak Perempuan Juga Boleh Cuma Laki-laki Aja Yang Boleh Hadir Majlis Enggak Perempuan Juga Boleh Cuma Laki-laki Enggak Sama Sekali Kalau Kita Jangan Jangan Pernah Kalian Melarang Para Perempuan Perempuan Yang Pengen Ibadah Yang Pengen Sholat Yang Pengen Etikaf Di Dalam Masjid Jangan Pernah Kalian Larang Untuk Masuk Kedalam Masjid Masjid Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Sejak itu Perempuan Banyak Yang Datang Ke Majlis Banyak Yang Datang Sholat Berjamaah Banyak Yang Ikut Bersama Sama Melaksanakan Ibadah Di Dalam Masjid Semakin Banyak Semakin Banyak Semakin Banyak Akhirnya Rasulullah Bikin Pintu Baru Yang Dinamakan Dengan Pintunya Para Perempuan Babun Nisa Tempat Khusus Masuknya Para Perempuan Dan Setiap Kali Selesai Sholat Rasulullah Datang Ke Barisan Para Perempuan Sambil Nanya Ada Yang Mau Curhat Ada Yang Butuh Bantuan Sama Rasulullah Dan Kalau Ada Yang Curhat Sama Kepada Nabi Didengarkan Sama Nabi Secara Sesak Jadi Semua Dilayani Oleh Nabi Baik Mereka Bertanya Secara Berjamaah Ataupun Secara Pribadi Semuanya Dilayani Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau Kita Lihat Pembuka Jalan Dari Emansipasi Wanita Ini Ya Nabi Muhammad Yang Tidak Pernah Membedakan Rasulullah Bahkan Mengatakan Dengan Bangga Dihadapan Para Sahabatnya Ambil Setengah Agama Kamu Dari Perempuan Istriku Yang Cantik Ini Yang Pipinya Kemerah Merahan Ambil Setengah Agamamu Setengah Agama Islam Ada Pada Diri Seorang Perempuan Seorang Perempuan Yang Bernama Aisyah Bintu Abu Bakar Yang Meriwayatkan Lebih Dari 20.000 Hadis Meriwayatkan Lebih Dari 20.000 Hadis Dan beliau Menjadi Ulama Yang Sangat Terkemuka Menjadi Tempat Menjadi Tempat Fatwa Menjadi Tempat Pertanyaan Dari Semua Muslim Dari Penjuru Tempat Baik Laki-laki Maupun Perempuan Jadi Seperti Itu Keadaan Nabi Jadi Kita Harus Bersyukur Ketika Anak-anak Kita Di Angkat Derajatnya Oleh Nabi Ketika Remaja Ketika Menjadi Seorang Istri Ketika Menjadi Seorang Ibu Bahkan Ketika Menjadi Seorang Ibu Rasulullah Mengatakan Kepada Seorang Laki-laki Yang Yang Nanya Ya Rasulullah Man Ahaku Man Ahakun Nas Bihusni Mu'amalati Ya Rasul Siapa Orang Yang Paling Harus Saya Baik Baikin Di hidup Saya Itu Siapa Ya Rasul Rasulullah Mengatakan Um Muki Summan Um Muki Summan Um Muki Summan Abu Ibu Ibu Dulu Ibu Ayahmu Jadi Seorang Ibu Punya Porsi Perhatian Tiga Kali Lipat Dibandingkan Seorang Laki-laki Belum Lagi Ketika Ada Orang Minta Izin Kepada Nabi Ya Rasul Saya Ingin Berangkat Berjihad Orang Orang Berangkat Jihad Saya Pengen Berangkat Jihad Jihad Juga Ya Rasul Tapi Saya Nggak Ada Yang Jagain Ya Rasul Gimana Ini Saya Jihad Apa Nungguin Ibu Saya Maka Rasulullah Mengatakan Fafiha Fajahid Jihadmu Ada Pada Ibumu Sendiri Nggak Perlu Pergi Jauh Jauh Bahkan Yang Lebih Puncak Dari Itu Rasulullah Mengatakan Ridallah Fi ridhal Walidain Wasukhtullah Fisukhtil Walidain Murkanya Allah Ada Pada Murka Orang Tua Ridhonya Allah Ada Pada Ridhonya Seorang Orang Tua Maka Kita Nggak Perlu Sebagai Orang Tua Kita Pengen Diri Kita Menjadi Baik Dimulai Dari Diri Kita Kalau Kita Pengen Jadi Orang Baik Kita Pengen Lingkungan Kita Baik Kita Pengen Anak Anak Kita Baik Kita Pengen Orang Tua Kita Baik Kita Pengen Orang Orang Yang ada Di Sekitar Kita Baik Nggak Perlu Nggak Perlu Kita Kenalkan Tentang Diri Kita Nggak Perlu Cukup Kenalkan Nabi Muhammad Kepada Mereka Cukup Kenalkan Allah Ta'ala Kepada Mereka Cukup Kenalkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Mereka Mereka Semuanya Akan Menjadi Orang Orang Terbaik Termasuk Kita Kita Kalau Kita Pengen Jadi Manusia Terbaik Seperti Apa Ikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Yang Dikatakan Oleh Allah Ta'ala Kalau Kalian Benar-benar Cinta Kepada Allah Ta'ala Cintai Aku Ikuti Aku Ikuti Jalannya Nabi Muhammad Kamu Akan Dapat Cintanya Allah Ta'ala Bahkan Dapat Ampunan Dari Allah Ta'ala Dan Akan Semakin Baik Dan Semakin Baik Keadaan Diri Diri Kita Semoga Allah Meridui Pertemuan Kita Dan Semoga Allah Ta'ala Memberikan Kepada Kita Kesempatan 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 Lain Bagi Kita Untuk Bisa Terus Ketemu Secara Langsung Berkumpul Bersama Sama Ngaji Bersama Sama Ngaji Bersama Sama Ini Semuanya Nikmat Dari Allah Ta'ala Semoga Apa Yang Kita Usahakan Ini Menjadi Sesuatu Yang Bernilai Di Sisi Allah Menjadi Sesuatu Yang Bisa Menjadi Pembuka Dan Penumbuh Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semakin Baik Dan Semakin Baik Diri Kita Wailah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bisir Al-Fatiha